assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat subscriber sendikiawan project dimanapun berada pada hari ini saya berada di salah suatu bengkel ya yang mana di sini di bengkel ini cukup kreatif ini adalah kijang kijang Ceper ya kijang Ceper tahun 82 jadi mobil ini itu sudah sangat langka di Indonesia jadi Bagaimana para kreatif-kreatif lokal itu memanfaatkan mobil seperti ini disulap ya disulap menjadi mobil yang luar biasa ini ya rombakannya seperti ini sangat luar biasa sekali jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin yang punya mobil-mobil tua yang ingin merombak itu bisa saja datang ke sini ya lokasinya ada di Desa Celika ya Nah ini khususnya subscriber subscriber channel sendikiawan project dimanapun berada jadi yang mana pada hari ini saya akan melihat-lihat seperti apa modifikasinya tetap ikuti terus kita akan melihat ya modifikasi-modifikasi yang luar biasa ini kreatifitas ini bersama Bapak Napa ya saya sekarang sama dengan Bapak Assalamualaikum Bapak Pak Udin ya ini Pak Udin ini beliau adalah eh Pak Untung ya Nah beliau ini adalah salah seorang seniman seniman di dunia karena modifikasi-modifikasi ya ini kita lihat ya ini luar biasa seperti ini eh apanya modifikasinya ini semua beliau eh inspirasinya sendiri ya ini jadi ini sahabat butuh keahlian butuh keahlian yang memang khusus yang memang mengerti ya satu mengerti di bidang mesin yang kedua harus mengerti di seni ya karena untuk memodifikasi ini harus membutuhkan seni ini kijang tahun 82 itu kijang Ceper nah seperti itu jadi ini semuanya beliau kerjakan secara manual ya jadi bisa seperti ini ya mungkin akan dijadikan sejenis odong-odong ya atau odong-odong nah kita lihat ini semuanya mesinnya ini menyatu ini bagian depan ini sudah lebih luar biasa modifikasinya seperti ini nah ini ada tempat mesinnya di sini ada tempat mesin gimana ini kalau kita mau buka ini mesinnya dari sini nih bukanya seperti seperti ini gitu kan jadi sahabat eh pagi para sahabat yang ingin memodifikasi nah ini seperti ini sahabat ya ini seperti ini jadi bisa dibuka jadi kalau mau mengisi air radiator ini sudah-sudah komplit media modifikasinya pokoknya eh auto lah auto luar biasa jadi bagi sahabat yang yang memiliki mobil-mobil lama yang ingin dimodifikasi disini saya sangat rekomendasi jadi harus memiliki keahlian yang khusus jadi kita nantikan terus seperti apa nanti per apa eh perubahan-perubahan dari mobil ini jadi jangan lupa sahabat-sahabat terus ikuti jejak-jejak daripada eh modifikasi yang ada di sini ya nanti mobil ini akan disulap menjadi mobil yang yang luar biasa Oke terima kasih sahabat terus ikuti ya ini untuk body ini memakai apa untuk body memakai besi-besi yang sederhana tapi modifikasinya luar biasa nah di sini ini nanti akan dibuat seperti apa tempat mainan anak-anak ya jadi ini bisa bisa jalan beberapa kilo nanti akan dijadikan untuk ini biar anak-anak biar betah ya jadi banyak permainan disini jadi bagaimana cara kita memanfaatkan mobil-mobil lama bisa menjadi mobil yang luar biasa bisa dijadikan bisnis ya seperti itu ini Bapak Untung ini salah satu seorang seniman mobil modifikasi ya oke ini tetap ikuti jizat-jizat kami bagaimana kita mengembangkan dunia-dunia usaha usaha kecil dan terus ikuti jangan lewatkan jangan lupa like komen dan subscribe kedepannya kita akan terus memberikan informasi-informasi kepada masyarakat seputaran dunia usaha seputaran spiritual dan seputaran eh apa dunia-dunia yang yang unik-unik seperti itu jadi bersama kami para sahabat nanti akan tahu semua informasi di seluruh sudut penjuru yang ada di Indonesia kita ikuti wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati